Jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai Channel yang membahas Bogenfil Ya teman-teman tentunya penghobi Bogenfil Pada video kali ini Saya akan memberikan informasi tentang Tips Bagaimana merawat Bogenfil-Bogenfil kita Ketika saat musim hujan Ya karena beberapa daerah Di Indonesia yang terutama iklimnya tropis Curah hujannya sangat tinggi Jadi harus ada perawatan-perawatan tertentu Terhadap Bogenfil kita Yuk ikuti videonya Yang pertama yang harus kita ketahui adalah Jarak Meletakkan Bogenfil kita itu Jaraknya jangan terlalu rapat seperti ini Ini rapat Ini terlalu rapat Apa akibatnya Kalau terlalu rapat Maka Bogenfil kita akan mudah terserang terkena penyakit Ini salah satu contohnya Ya penyakit ini Ini penyakit jamur Ya yang bisa mengakibatkan Cabang-cabang Bogenfil Atau tunas-tunas muda Bogenfil akan Menghitam dan kering Jadi upayakan jaraknya itu seperti ini Ya kosong Jangan menyatu Antara cabang yang satu dengan cabang yang lainnya Jadi sebaiknya Sebaiknya jaraknya itu adalah Dua meter Ya Atau jarak kosongnya itu satu meter Jarak kosong Satu meter Sehingga Tidak mudah tercerang penyakit jamur ketika di musim hujan Itu yang pertama Ya yang kedua Ketika di musim hujan Kita melakukan perawatan Yaitu Pada saat musim hujan Lakukanlah perawatan Perimbunan cabang Perimbunan tunas-tunas baru Kenapa? Karena pada saat itu kita membungakan tidak bisa Ya sulit membungakan Lihat ketika musim hujan Bunganya tidak begitu rimbut Ya Bunganya tidak begitu banyak Jadi kita konsentrasi pada perawatan cabang-cabang dan tunas baru Ya Cabang-cabang dan tunas baru Bagaimana caranya? Ini dia Ya perawatannya adalah Dengan melakukan pemangkasan Pemangkasan Ya Setelah selesai kita pruning Pemangkasan pucuk Atau pemangkasan daun Lakukan setelah itu Dengan cara menaburkan pupuk NPK Ingat Menaburkan pupuk NPK Pupuk NPK ditaburkan Sehingga Setelah itu Kena air hujan Lalu pupuknya mencair dan terserap makanan Maka dia akan tumbuh tunas baru Ya seperti ini contohnya Tumbuh tunas baru Ya Tumbuh tunas baru Maka nanti ketika dia musim panas Dia ini kan penuh dengan tunas baru dan rimbun Dan rimbun Maka kalau sudah tunas baru rimbun Sudah pasti bunganya akan rimbun Ya Berarti ketika dari awal keluar tunas baru Itu biasanya dua bulan setelah itu Dia akan berbunga Ya oke gitu Yang berikutnya penyiraman Penyiraman dilakukan bagaimana ketika musim hujan Tentunya Tidak terlalu banyak Melakukan penyiraman Ya Nanti Kalau terlalu banyak melakukan penyiraman Mengakibatkan Kalau potnya Kalau tanahnya tidak poros air Itu nanti akan merusak 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 Pohon bogenfil Karena bogenfil tidak suka dengan media yang terlalu basah Nanti bisa mengakibatkan akarnya busuk Dan pertumbuhannya tidak bagus Tidak seperti ini Ini jenis bunganya magic beauty Ya Magic beauty ini salah satu yang jenis berbunganya itu mudah Bunganya cantik Ini lihat belangnya ini seperti ini Magic beauty ini ya Oke Ya Ini cantik Ya Mudah berbunga Ini walaupun di musim hujan Ya kan Karena sudah tua cabang Jadi mudah berbunga Jadi oke Itu tadi ya Tentang penyiraman Terima kasih Terima kasih.